Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah suasana depan pintu gerbang Kampus Asalam SD Isania 1 Pusaka Kota Tegal Terima kasih telah menonton Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aninita Nevia Parastika Saya biasa dipanggil dengan nama Cinta Sekarang saya duduk di kelas 6 Abiruni Oh iya teman-teman, saya berpendidikan di SD Isania 1 Pusaka Kota Tegal Teman-teman semua, saya akan mengenalkan lingkungan sekolahku yang begitu indah dan hijau Anak-anak yang berpendidikan di sini juga merasakan hal yang sama Merasa senang dan nyaman Salah satu perhatian sekolah kepada anak-anak yang berpendidikan di sini Terkandung dalam visi sekolah Yaitu terwujudnya insan kamil Memiliki akidah yang suhiha, ibadah yang salimah, ahlak yang karimah, dan juga akal yang zakiyah, dan sakofatul biah Salah satu visi sekolahku adalah sakofatul biah Makna visi ini adalah peduli dan berbudaya lingkungan Visi ini sangat penting loh teman-teman Apalagi di zaman sekarang ini Pemanasan global semakin meningkat Dan rumah kaca bumi semakin menipis Sekolahku ingin membuat dunia ini menjadi hijau Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya Sekarang kita memasuki lingkungan sekolahku Coba lihat halaman sekolahku Di sinilah aku dan teman-teman bermain dan percengkrama bersama saat istirahat Kami sudah terbiasa membuang pembukus makanan pada tempat sampah yang sudah disediakan sekolah Ada sampah organik dan sampah non-organik Begitu menetap kebagian yang lain Alhamdulillah Hijau tumbuhan ada di mana-mana Coba lihat Sekolah kami ada tanaman hidroponik Media tanaman-tanaman ini tidak menggunakan tanah Tetapi air sebagai medianya Bagus kan teman-teman? Satu tanaman ini biasa disediakan tanaman organik Insya Allah lebih menyebabkan Karena tidak ada sekolahnya yang menempel Di belakang tanaman hidroponik ini ada kolam ikan Coba lihat tingkat-tingkat yang ada di dalamnya Begitu indah dan menawan Dan coba dengar gemericik air yang mengalir Terasa berada di pegunungan Suasana yang menyenapan Oh iya ada satu lagi kolam ikannya Ayo kita lihat Kolam ikan yang imut Minimalis Seperti saya Nah sekarang Kita menuju greenhouse kami Tanaman yang ada di greenhouse ini Ini bermacam-macam loh Ada tanaman hias Dan tanaman apotik hidup Ceruk purut Kunyit Jahe Kunci Dan juga lidah buaya Di samping tanaman yang ada di greenhouse Sekolah kami juga menanam tanaman di dalam pot Atau istilah kerennya Tabun lapot Coba lihat Tanaman apa saja yang ada di dalam tabun lapot Ada tanaman tapu anjing Ceruk lemon Jambu air Jambu biji Dan jelimpi Serta masih banyak tanaman yang lain Sekolah kami juga ditanami oleh pohon-pohon besar sebagai penuduh Agar kami lebih nyaman saat beristirahat Coba teman-teman lihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tanaman yang ada di sekolahku Tanaman yang ada di sekolahku Bukan hanya berada di bawah saja loh Di atas pun banyak tanaman Nanti bisa kita lihat kalau ke atas ya Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat situasi lingkungan yang lain Ada kelas 1 yang terdiri dari 3 kelas Yaitu kelas 1 Ibnu Taimiyah Kelas 1 Ibnu Sina Kelas 1 Ibnu Rushi Dan inilah kelas 2 Yang terdiri dari 2 kelas Yaitu kelas 2 Ibnu Kajun Dan kelas 2 Ibnu Batukah Samping kelas-kelas Kami memiliki perpustakaan yang diberi nama Umul Puro Dan ruangan yang lain adalah kantor guru Bang kepala sekolah Ini loh prestasi-prestasi yang diraih oleh sekolah kami Inilah ruangan lainnya Yaitu kantin sehat Masin yang ramah lingkungan Penguat rasa Pewarna Pengawet Penyedap Dan pengenyal Teman-teman Inilah akses jalan Menuju ke kamar mandi Ini loh keberman di sekolah Dan kamar mandi Kasus putri Kemisahan kamar mandi Ini Agar Prefisi kami Benar-benar bisa menjaga Nah Setelah dari kamar mandi Kita bisa bercermin disini Dan inilah Bersama sekolah Yang nyaman untuk Maksudakan ibadah Ayo kita ke atas Saya akan menunjukkan ruangan yang ada di bagian atas Inilah suasana ikirahan di sekolah kami Selanjutnya Saya akan menunjukkan ruangan kelas 3 Ruangan kelas 3 Terdapat dua ruangan Yaitu Kelas 3 Alhawarizmi Dan Kelas 3 Alhawarizmi Sebagai wujud peduli dari lingkungan yang hijau Di bagian atas Kami menanam tanaman Ini adalah tanaman Markisa Ruangan selanjutnya adalah ruangan kelas 4 Kelas 4 memiliki dua kelas Yang pertama adalah Kelas 4 Albatani Dan kelas yang kedua adalah Kelas 4 Alkini Coba tengok Di depan kelas pun Masih ditunggui oleh tembuhan yang hijau Inilah suasana istirahat Anak-anak kelas 5 Kelas 4 Alhawarizmi Yang terakhir adalah ruangan kelas 9. Ruangan kelas 9 yang ada di sekolah kami adalah ruangan ke-200, yang kedama kelas 9. Dan yang kedua adalah kelas 9. Nah teman-teman, setelah saya menjelaskan sarana dan prasarana yang ada di sekolahku, sekarang saya akan menceritakan program-program yang ada di sekolahku yang berkaitan dengan lingkungan hijau, bersih, dan sehat. Seperti Jumat Sehat, Jumat Bersih, dan Sabtu Hijau. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita saksikan bersama-sama foto-foto kegiatan yang ada di sekolah kami. Terima kasih.